di awalin dari star dari daerah lubang buaya jipayong Jakarta Timur perjalanan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit bahkan bisa berjam-jam dan ini adalah turing santuy 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 jadi turing kali ini saya dan rekan telah menempuh jarak kurang lebih 2000 km ditempuh dalam waktu satu minggu teman-teman ini terlalu santai kita turingnya cuman sekedar hobi dan jalan-jalan serta berkunjung ke tempat sanak saudara dan keluarga yang ada di daerah Pulau Jawa Tengah Oke sobat simak video yang diawatin dari durasi sedikit-sedikit dan jika dikasih sekalian video mungkin video ini sangat panjang dan membosankan hahaha seperti perjalanan di pantura yang terlalu panjang dan sangat melelahkan dan musuh-musuhnya juga terlalu besar-besar truk kontainer dan fish yang terlalu bukal-ugalan di jalan kita santai saja dan turing santai sambil menikmati mungkin pemandangan di sekitar jalur pantura sangat mengasihkan karena jalanan terlalu lurus dan lega karena lega mungkin jalanan dibagi menjadi dua antara pantura dan jalan tol mungkin kalau sebelum ada jalan tol Cipali mungkin sangat ramai teman-teman dan perjalanan ini sangat mengasihkan dan santui Wah terlalu nekat itu abangnya di tengah-tengah truk tanpa helm dan tanpa jaket wuhuy keren kawan Wah sangat mengasihkan kawan jalanan dipantura banyak musuhnya truk kontainer dan sebagainya saya dan rekan pun juga sampai menghadapi nya teman tanpa harus buru-buru yang penting utamakan keselamatan dan ketertiban hahaha helm dan jaket harus standar harus jangan masuk angin dan debu ke dalam muka supaya harus selalu safety ya teman-teman kalau dalam perjalanan jauh usahakan menggunakan helm yang full face agar muka tidak tebal dengan debu oke kita lanjut dengan mencari tempat untuk beristirahat untuk mengopi sejenak ya teman-teman untuk menghilangkan ngantuk dan kecenuhan di pantura yang jalannya terlalu lurus dan musuhnya pun juga truk kontainer dan lain-lain yang sangat ugal-ugalan untuk menempuh jalanan yang terlalu jauh saya dan rekan selalu membawa kompor gas mini untuk menyeduh secanggir kopi dan untuk menghilangkan telah pun sambil bersantai dulu istirahat intinya teman dan ngopi ngopi sebentar Oke kita simak selanjutnya perjalanan 2000 km malam pun tiba saya pun juga tidak salah membeli lampu tambahan seharusnya LED yang putih saja jadi ini LED yang merah jadi penerangan kurang begitu terang mungkin cocoknya untuk jalan untuk di alam gunungan yang berkabut jadi ini penerangannya kurang begitu terang tapi lumayan sedikit membantu agar memakai helmnya tanpa lepas kaca masih terlihat jelas jalan-jalan kalau mau pakai yang putih mungkin juga terlalu terang jadi enak jadi teman-teman kalau untuk turing usahakan menggunakan lampu yang berwarna putih saja lebih baik dua warna putih dan merah untuk perjalanan perjalanan saat ada kabut ini perjalanan sudah mulai menyampaikan daerah tegal di tegal pun juga terlalu indah untuk dipandangnya pada malam hari oke kita simak dan lanjutkan perjalanan ini selamat menikmati 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 selamat menikmati